Reino Barak rupanya benar-benar move on dari Luna Maya. Tak sekedar mencampakan, Reino Barak bahkan tega membongkar raib ex Ariel Noah, Reino mengatakan. Terpaksa memberikan hadiah terakhir kepada Luna Maya karena sang artis merengek-rengek minta ditemui meski sudah putus dengan berat hati. Reino mengaku terpaksa datang menemui Luna Maya di hari ulang tahunnya. Seperti diketahui, meski sudah menikah dengan Syarini, nama Reino Barak masih saja dikait-kaitan dengan Luna Maya, bukan tanpa sebab. Pasalnya Reino dan Luna Maya sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara sampai 5 tahun lamanya, namun nahas. Hubungan keduanya kandas di tengah jalan hingga Reino memilih Syarini menjadi pendamping hidupnya. Hal tersebut pun memicu munculnya bahwa Syarini jadi orang ketiga kandasnya hubungan Luna Maya dan Reino Barak. Mengenai hal tersebut, Reino Barak akhirnya mengungkapkan fakta mengenai waktu mereka putus yang sebenarnya. Bahkan Reino juga memberikan hadiah untuk Luna Maya di hari ulang tahun sang artis pada saat itu. Dalam acara Hot Room Metro TV yang tayang pada Sabtu. 20.05 Reino Barak mengungkapkan dirinya lah yang memilih mengahil hubungannya dengan Luna Maya, namun. Luna meminta Reino untuk datang ke ulang tahunnya di tanggal 26 Agustus tahun 2018, tepat 10 hari setelah mereka berdua putus tetapi Reino enggan untuk datang. Betul, tanggal 16 Agustus saya menyudahi. 26-nya kan ulang tahunnya dia, saya udah batalin lah saya nggak mau pergi buat apa nggak ada gunanya gitu, jawab Reino Barak. Reino menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Luna Maya untuk datang sebagai hadiah terakhir darinya. Dengan berat hati Reino pun datang ke acara ulang tahun dari Luna Maya. Tangkap layar YouTube Metrotif News Syahrini dan Reino saat berbincang di acara Hot Room. Terus dia bener-bener minta tolong sebagai hadiah terakhir, toh saya nggak enak sama teman saya, ujar Reino Barak. Artis itu minta sebagai hadiah terakhir, tanya Hotman Paris. Ya saya pergi tapi ya dalam keadaan yang nggak enak lah, pungkasnya. Cinta segitiga Reino Barak, Syahrini dan Luna Maya Kisah, cinta segitiga, Syahrini, Luna Maya, dan Reino Barak kembali muncul. Jika pihak Syahrini Cess bicara di depan publik, Luna Maya tak terlihat kemana dia. Terungkap obrolan empat mata Syahrini dan Luna Maya setelah putus dari Reino Barak. Obrolan ini disaksikan langsung oleh Hai Syahrini, adik Syahrini ketika mereka satu acara dengan Luna Maya di stasiun TV. Seperti diketahui hubungan Syahrini dan Luna Maya sempat panas, setelah Reino Barak mantan kekasih Luna Maya menikahi Syahrini. Reino Barak menikahi Syahrini sekitar enam bulan pasca putus dari Luna Maya usai menjalin hubungan selama lima tahun. Akhirnya pada tanggal 27 Februari tahun 2019, Syahrini dan Reino Barak menikah hingga meninggalkan bekas luka sedih di hati Luna Maya. Tak ayal, gosip teman-makam teman pun merebak lantaran Syahrini di tuding menikung Reino Barak saat masih berpacaran dengan Luna Maya. Terpaan hujatan dari para haters pun membuat adik sekaligus manajer Syahrini. Aisyah Syahrini akhirnya buka suara kalah menjadi bintang tamu acara Hot Room. Dalam acara yang dibawakan Hotman Paris itu, Aisyah Rarani membongkar fakta kalah mencengangkan. Siapa menyangka, mantan Reino Barak, Luna Maya pernah mendatanginya dan Syahrini? Seperti dilansir YouTube Metrotif News pada Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, Hotman Paris yang awalnya menyeret nama Luna Maya dalam obrolan mereka. Sepertinya banyak haters yang merupakan pendukung artis yang satu lagi. Apa benar bahwa Syahrini ini adalah jago teman-makan teman, cecar sang pengacara kondang? Pertanyaan Hotman Paris inilah yang lantas membuat Aisyah Rarani terpaksa membongkar isi percakapannya dengan Reino Barak di WhatsApp. Saya bawa buktinya nyata. Saya enggak mau ngomong kosong. Saya pengen ngeluarin ini dari dulu. Beber Aisyah Rarani sembari menunjukkan selembar kertas berisi tangkap layar obrolan wa mereka. Bak membuktikan kakaknya bukanlah jago teman-makan teman. Aisyah Rarani bahkan menyebut ia menyimpan nomor kontak Reino Barak dengan nama Reino Luna. Adik Syahrini ini lantas menjelaskan pembicaraannya dengan Reino Barak hanyalah seputar konser jambul katulistiwa Syahrini yang digelar tanggal 20 September tahun 2018. Namanya aja masih Reino Luna di sini. Karena memang saya tidak berhubungan dengan Reino sama sekali kecuali soal tiket. Congratulations on your successful shop last night. Luar biasa sekali. Kalau enggak sibuk mau ngobrol. Boleh enggak? Dia bilang, imbuhnya. Aisyah Rarani juga membantah gosip yang menuding Syahrini telah PDKT dengan Reino Barak saat masih pacaran dengan Luna Maya lantaran. Dia baru memiliki nomor sangpenya. Nyi tepat sesudah konser. Terakhirnya, tolong sampaikan ke Syahrini ya. Amazing shop last night, dia bilang. Saya bilang sampein aja. Ada nomornya kan? Dia enggak punya nomornya ternyata. Bang! Ini saya baru kasih nomornya tanggal 21 September tahun 2018. Jelas Aisyah Rini sekali lagi. Aisyah Rini membacakan DM yang dikirim Luna Maya untuk Syahrini. Tangkap layar YouTube Metrotif News. Bicara Empat Mata Obrolan Aisyah Rini dengan Hotman Paris kala itu turut menguak satu fakta yang tak kalah mencengangkan yang menyeret nama Luna Maya. Tak main-main. Luna Maya ternyata pernah mengajak Syahrini untuk bicara empat mata dua bulan setelah putus dari Reino Barak. Ini poin yang penting bang. Tanggal 10 Oktober 2018. Saya itu sama mantannya Reino, Luna Satu Acara Bang. Di stasiun TV tetangga ulang tahun. Dia, Syahrini, ngisi acara nyanyi. Mantannya ini WhatsApp saya kalian di mana? Saya ke ruangan kalian ya? Dia bilang dia mau ngobrol sama saya dan Syahrini. Dia langsung direkli bilang ke saya. Kamu sama Reino ya? Kenangai Syahrini. Ditembak dengan pertanyaan seperti itu. Syahrini langsung menampiknya mentah-mentah. Kita jelas bicara enggak? Komunikasi betul. Bang bayangin. Kita mencoba memediasi supaya ini ketemu biar clear. Mumpung Reino selalu WhatsApp Syahrini, imbuhnya. Syahrini dan Reino saat berbincang di acara Hot Room. Tangkap layar YouTube Metrotif News. Usut punya usut. Syahrini saat itu masih memiliki seorang kekasih hingga membuatnya tak mungkin untuk PDKT dengan sang pengusaha muda. Saya enggak tahu hubungan apa, tapi Syahrini jarang merespon. Sampai Reino bilang, kakak kamu kayak Batman ya? Ditelepon enggak diangkat, empat hari enggak bales WhatsApp saya. Karena saat itu Syahrini masih ada seseorang. Pungkas saya Syahrini. Kisah kasih Reino Barak dan Syahrini. Kemudian, Hotman pun sempat penasaran tentang bagaimana pasangan Reino dan Syahrini pertama kali menjalin kasih. Ais Syahrini sebagai saksi bisu cinta keduanya pun angkat bicara. Dari penuturan Ais Syahrini, Reino Barak sempat mencoba mendekati Syahrini hingga meminta nomor telepon sang kakak. Tak hanya itu, Reino Barak bahkan rela menyusul Syahrini yang tengah berada di London. Tadi Rani sudah menceritakan bahwa beberapa bulan sesudah putus si pangeran muda ini dengan artis yang sebelumnya. Nomor telepon Syahrini pun kamu yang kasih ke Reino, tanya Hotman Paris. Betul, saya yang kasih nomor karena dia tidak punya itu satu bulan setelah putus bulan September, ungkap Ais Syahrini. Secara pribadi, Ais Syahrini tidak mengetahui pas kitapan tepatnya sang kakak dan Reino Barak mulai menjalin kasih. Namun, ia mengaku menjadi orang pertama yang mendukung hubungan keduanya. Boleh cerita enggak gimana jadiannya? Jadi itu bukan jadian kali bang, intinya saya bilang pas di London sama dia. Modus enggak modus, kalau dia beneran datang berarti dia ada hati sama kamu. Apa Rai Syahrini? Melihat sang kakak sempat dilema, Ais Syahrini pun meyakinkan Syahrini untuk membuka hati. Pasalnya, menurut Rani tak pernah ada yang tahu takdir Tuhan. Jadi Reino nyusul Syahrini bulan November, tanya Hotman Paris. Iya, saat di London, saya bilang, buka hati Syahrini. Dia, Reino, bukan pacar orang, bukan suami orang. Kita enggak pernah tahu takdir Allah. Si Reino betul-betul datang, saya dukung, saya orang pertama yang dukung hubungan mereka, kata manajer Syahrini itu. Tak disangka, setelah pelantun tembang sesuatu ini dan Reino Barak bertemu, Luna Maya mengirimkan pesan langsung, DM, ke Instagram Syahrini. Mendengar penuturan Ais Syahrini soal Luna Maya yang sempat mengirim pesan ke Syahrini, Hotman pun langsung kaget. Nah setelah keresokan mereka ketemu, Luna DM Syahrini, nih bulan November tanggal 9 tahun 2018. Terus dia bilang, seru ya di London sama Reino, he hei, salam aja ya dari saya, semoga kalian bisa bahagia. Pake love merah, all the best, kata Rani membacakan DM yang dikirim Luna Maya. Itu kalau di pengadilan udah bukti pamungkas, sahut Hotman Paris. Selain itu, Aisyahrini menuturkan jika Luna Maya sempat menggugah sebuah status soal teman-makan teman, yang membuat banyak orang mulai menyerang Syahrini dan keluarga. Tapi bang, 5 menit atau 10 menit, kemudian kalau nggak salah Luna ini tulis story, makan teman lagi hits, nggak lama di situ saya abis di-tag in orang. Nggak lama dihapus, wartawan nyerang kita, dan akun-akun ini lahir, ungkap Aisyahrini. Kendati demikian, Syahrini merasa jika pihak Luna Maya dan Reino Barakini telah move on dan menjalani hidup masing-masing. Syahrini dan Reino Barak di California, Instagram at Princess Syahrini. Aisyahrini bongkar DM pelaku penyebar video show. Syahrini merasa jika para penggemar Reino Barak dan Luna Maya saja yang belum bisa move on sampai sekarang. Permasalahan antara artis Luna Maya dengan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak kembali muncul ke permukaan. Pasalnya, pemilik akun Instagram at Danul Nyinyir 99 sekaligus tersangka penyebar video show mirip Syahrini merupakan diduga penggemar Luna Maya. Hal inilah yang membuat Aisyahrini mencurigai adanya sosok publik figur yang tak suka pada Syahrini. Melansir grid ide, dugaan itu muncul usai Aisyahrini melihat sendiri isi chat WhatsApp wah dan direct message DM Instagram pelaku. Saya melihat ada banyak wah dan DM yang masuk ke Instagram tersangka, banyak sekali, ujah Rais Syahrini. Ia pun mengaku menemukan nama-nama yang lain yang menurutnya ikut terlibat membentuk satu jaringan untuk menjatuhkan sang kakak. Dan ada nama-nama di dalam itu yang saya juga kenal. Teman-teman juga mungkin akan tahu, apa Rais Syahrini? Kemana Luna Maya? Saat namanya tengah jadi perbincangan hangat lantaran di serat pihak Syahrini dalam pusara masalah besar, Luna Maya memilih untuk menenangkan diri di kampung halamannya, Bali. Melansir unggahan Instagram at Luna Maya pada Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, Luna Maya menggugah momennya bersama para saudaranya di sebuah penginapan bersama Kosta Hostel. Dari sana, diketahui Kosta Hostel berdiri di Seminyak, Bali. Luna Maya bersama saudaranya berada di Seminyak, Bali Instagram at Luna Maya. Tak hanya membagikan momen saat di penginapan, mantan pacar Ariel Noah itu juga kedapatan tengah menyendiri di salah satu pantai di Pulau Dewata. Hal ini dibagikan Luna Maya di sebuah video Instagram story-nya pada minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020. Dalam unggahan itu, Luna Maya tampak tengah menghadap pas ke arah pantai. Ia mengarahkan lensa kameranya tepat pada anak-anak kecil yang sedang asyik bermain dengan ombak di pantai. Luna Maya keceplosan Jawaban spontan Luna Maya ini membuat geger. Tak hanya sang sahabat Raffi Ahmad tapi juga Nagita Slavina dan Anwar pun jadi bengong. Adalah Luna Maya yang sudah membuat bingung pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bagaimana tidak, secara spontan, Luna Maya keceplosan menyebut Ariel Noah sebagai pacarnya. Hal ini tampak dari tayangan SIE APBOS di Trans 7. Pada video tersebut tampak Raffi Ahmad sedang berbincang-bincang dengan Nagita Slavina, Luna Maya dan Anwar. Mereka lebih banyak mengoreksi apa sebenarnya lelaki yang sedang dekat dengan artis asal Bali, Luna Maya ini. Bahkan, ada nama pria Jepang yang disebut-sebut oleh Raffi Ahmad, yaitu Ryo Chen, Hajimu, dan Afra. Namun, Luna Maya tak memberikan tanggapan terhadap obrolan tersebut. Hingga Nagita Slavina menanyakan pada Luna Maya tentang sosok lelaki idamannya, apakah suka cowok penyanyi atau bisnisman. Luna Maya dan Ariel Noah istimewa via Tribun Timur. Ternyata jawaban Luna Maya tak pernah diduga oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Luna Maya justru menjawab penyanyi. Kontan saya, Raffi Ahmad langsung bengong. Lalu dia nyeletuk nih orang mau ke masa depan atau masa lalu sih. Namun Raffi Ahmad sebagai sahabat Luna Maya mencium adanya hubungan spesial antara Luna Maya dengan Ryo Chen, pria asal Jepang. Sebab waktu di London sama dengan Ryo Chen, katanya. Ryo Chen adalah pengusaha restoran, yang salah satu restorannya ada di Jakarta. Karena tak kunjung mengaku, Anwar pun mendesak Luna Maya. Tiba-tiba Luna Maya keceplosan sebut nama Ariel Noah. Tahu gak pacar gua? Haji Mui, kata Luna Maya. Mui, ucap Raffi Ahmad. Seolah tersadar Luna Maya langsung menepuk jidatnya sendiri. Mui kan nama Ariel dulu. Dulu ya kalau manggil Ariel Wui Mui, katanya. Hubungan lu sama Haji Boril masih baik kan, ujar Raffi Ahmad. Udah lama ya gak ketemu, cuma saling support ya, kata Raffi Ahmad. Saling support, cuma dia gak support, kata Luna Maya. Butuh waktu bertahun-tahun maafkan Ariel Noah. Artis peran Luna Maya mengaku kerap kali mendapatkan cacian atas kasus yang dulu sempat menimpannya. Luna Maya mengucapkan seperti itu ketika berbicara mengenai pengalaman yang berharga yang dimilikinya. Karena pengalaman gue tuh banyak. Sampai akhirnya berapa tahun kemudian, oh, ternyata bagus juga ya buat gue, gitu. Kata Luna Maya dalam kanal Youtube Daniel Mananta Network, dikutip Kompas.com, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Setelahnya, Luna Maya mengaku kebingungan dengan orang-orang yang tidak ingin tersandung masalah ketika menjalani kehidupan. Lu gimana caranya tahu ini salah, kalau lu enggak pernah salah? Kata benar itu kalau ada orang salah. Kata salah itu kalau ada orang benar, kata Luna Maya. Oleh karena itu, sempat dua kali tersandung kasus, Luna Maya seringkali mendapatkan perundungan dari berbagai pihak. Mungkin buat orang di luar sana, gue ini busuk banget deh. Jelek banget, aip lah, yang tiap hari orang bisa buli gue. Ah, lukan ini, lukan ini, wah terbukti, dengan kata-kata yang kata Luna yang tidak melanjutkan kalimat tersebut. Luna Maya tidak mengeraukan perundungan yang didapatnya dan kini berbahagia. Iya, mungkin buat lu gue jelek banget, tapi kok gue bahagia ya sekarang? Gitu, ujar Luna Maya. Adapun semasa menjalani hidup, Luna Maya sempat tersandung kasus yang cukup kontroversial. Di antaranya kasus pornografi dengan Ariel Noah dan kasusnya yang sempat menyebut info ke Inman memiliki derajat yang lebih rendah. Proses memaafkan Ariel Noah butuh bertahun-tahun. Di balik paras cantiknya, Luna Maya ternyata menyembunyikan luka besar di dalam hatinya ketika terganjal kasus pornografi dengan Ariel Noah. Tak mudah bagi Luna Maya untuk akhirnya bisa bangkit kembali ke titik awal. Ia mengalami begitu banyak perjuangan hingga akhirnya bisa ikhlas memaafkan Ariel dan menjalani hidup seperti sedia kalah. Curhatan Luna Maya tersebut terangkum dalam video tetangga kamu di kanal Youtube Daniel Mananta. 1. Depresi akibat Kat Luna Maya mengaku sempat mengalami depresi ketika kasus pornografi itu menghantamnya pada 2010. Bahkan, Luna tak menampik bahwa keinginan untuk pengakhir hidup sempat terlintas di kepalanya saat itu. Of course at the time gue juga ada pemikiran seperti itu bukan karena gue putus asa. More like kayak, oke kalau dengan gue tidak ada di dunia ini, orang-orang bakal diem enggak, kata Luna Maya seperti dikutip Kompas.com, selasa, tanggal 19 Mei tahun 2020. Namun, ia berpikir bagaimana kelanjutan sikap orang-orang tersebut jika ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kan gue terima bullying, dihina, diejek, diomongin, so many people so bader dengan keberadaan gue. Kalau dengan gue enggak ada apa mereka lebih tenang, ucap pemain film Suzana bernapas dalam kubur tersebut. 2. Bertahun-tahun demi maaf, proses memaafkan Ariel Noah membutuhkan waktu bertahun-tahun. Daniel awalnya merasa penasaran bagaimana Luna Maya bisa keluar dari salah satu masalah terberat di hidupnya ketika video sure bersama Ariel tersebar luas di masyarakat. Gue penasaran sih proses lo sampai akhirnya memaafkan Ariel tuh seperti apa, tanya Daniel. Luna Maya akhirnya menjawab bahwa proses memaafkan mantan kekasihnya itu memakan waktu bertahun-tahun. Proses memaafkan itu enggak gampang, itu keyers bertahun-tahun. Pertama, lu pasti akan menjadi orang yang bitter dulu. Itu rasanya berat, kayak punya beban, tidur enggak nyenyak, kata Luna. 3. Tersadarkan berkat Edric Chandra Luna Maya akhirnya tersadar untuk memaafkan diri sendiri sebelum memaafkan mantan kekasihnya, Ariel Noah. Dalam sebuah perbincangan, Luna Maya mendapatkan pencerahan karena ucapan Edric soal memaafkan demi kesehatan tubuh. Dia pernah ngomong gini, lun, penyakit hati tuh bisa bikin penyakit badan, loh. Kalau dikepercayaannya gitu, it hit me, kata Luna Maya. Daniel Mananta terkejut mendengar ucapan dari Luna Maya itu. Cuma satu kalimat itu, dan itu tiba-tiba mengubah semuanya. Wow, kata Daniel takjub. Luna Maya akhirnya menceritakan bagaimana ia akhirnya tersadar bahwa ucapan Edric Chandra memang benar adanya. Artis peran Luna Maya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memaafkan Ariel Noah. Hal itu diungkapkan Luna Maya dalam video tetangga kamu di kanal YouTube Daniel Mananta. Daniel Mananta awalnya merasa penasaran bagaimana Luna Maya bisa keluar dari salah satu masalah terberat di hidupnya, yakni saat video sure bersama Ariel tersebar luas di masyarakat. Gue penasaran sih proses lu sampai akhirnya memaafkan Ariel tuh seperti apa, tanya Daniel Mananta. Luna Maya akhirnya menjawab bahwa proses memaafkan mantan kekasihnya itu memakan waktu bertahun-tahun. Proses memaafkan itu enggak gampang, itu kiers bertahun-tahun. Pertama, lu pasti akan menjadi orang yang bitter dulu. Itu rasanya berat, kayak punya beban, tidur enggak nyenyak, kata Luna Maya seperti dikutipompas.com. Selasa, tanggal 19 Mei tahun 2020. Luna Maya akhirnya tersadar untuk memaafkan Ariel Noah berkat omongan dari sahabatnya, Edric Chandra. Pada suatu kesempatan, Edric Chandra memberikan kata-kata yang akhirnya mengubah kehidupan seorang Luna Maya. Dia pernah ngomong gini, Lun, penyakit hati tuh bisa bikin penyakit badan, loh. Kalau dikepercayaannya gitu. It hit me, kata Luna Maya. Sejak saat itu, Luna Maya akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Kemudian, memaafkan Ariel Noah. Gue pikir-pikir, gue harus melepaskan belenggu itu supaya gue bisa lebih ringan. Akhirnya, gue berpikir, I'm forgive. Pertama, maafkan diri sendiri dulu karena gue sudah menyiksa diri gue begitu lama. Ujar Luna Maya. Keputusan memaafkan itu, diakui Luna Maya membuatnya jadi pribadi yang lebih tenang hingga saat ini. Seperti diketahui, kasus video sure Ariel Noah terjadi tahun 2010. Saat itu, Ariel dihukum 3,5 tahun penjara dan dendara 250 juta. Post Kupang, Kom, BBI Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Cinta Segitiga, Syahrini, Treino Barak dan dirinya dibongkar. Kemana Luna Maya? Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda?